Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom youtube kami Rumin Situde Pertanyaannya apakah hati yang patah ini identik dengan kesulitan, kesedihan, kesensaraan dan kesulitan lainnya Jadi pertanyaan ini seolah ingin menegaskan bahwa sebenarnya hati yang patah itu sangat identik dengan berbagai bentuk penderitaan Pertama saya ingin menjawab bahwa Maul Narumi mengutip hati yang patah ini Kebetulan ada dalam salah satu hadis kutsi menjelaskan Tuhan berkata bahwa saya bersama orang yang hatinya patah Penegasan ini adalah hadis kutsi kemudian Maul Narumi mengambil hadis ini kemudian dimasukkan menjadi bagian dari syairnya Sebagaimana kita tahu Maul Narumi mengambil banyak baik itu dari Al-Quran maupun hadis Lalu kemudian dia mengasukkan Al-Quran dan hadis itu dalam bentuk syair-syair Entah itu dalam gazalnya, masnawinya dan karya-karya yang lainnya Sebab itu sebagian pensyarah atau penerjemah atau penafsir pemikiran Rumi menjelaskan Masnawi itu tidak lebih dari tafsir dari Al-Quran ataupun penjabaran dari hadis Nah salah satu disini hati yang patah ini sebenarnya berasal dari salah satu hadis Dari hadis kutsi yang menjelaskan bahwa Allah SWT bersama dengan hati yang patah Itu pertama, yang kedua Memang kalau kita lihat istilah hati yang patah ini seolah-olah di dalamnya ada terlihat satu bentuk penderitaan Jadi kalau tadi ditanyakan bahwa apakah hati yang patah itu identik dengan kesulitan, kesedihan, kesensaran dan seterusnya Nah memang hati yang patah ini terlihat di dalamnya ada satu bentuk penderitaan Tetapi penderitaan ini dihasilkan entah itu karena dia terzalimi Atau juga bisa dalam pemanan bahwa dia mulai menjauh dari kesenangan yang bersifat material Jadi mungkin karena dia melihat bahwa orang itu pertama kali melihat kesenangan itu yang bersifat Kesenangan yang bersifat material Hingga suatu saat mungkin dia tersadar bahwa sebenarnya Kesenangan ini adalah kesenangan semu, kesenangan sementara, kesenangan yang cepat berlalu Hingga pada akhirnya dia menolak seluruh kesenangan materi Kemudian dia memfokuskan dirinya kepada kesenangan yang bersifat ruhannya dan spiritual Jadi makanya di beberapa penjelasan kami Kita menjelaskan bahwa ada satu bentuk penderitaan Yang disebut dengan satu bentuk derita eksistensial Derita eksistensial ini beda dengan derita-derita keseharian yang kita temukan di setiap harinya Seperti itu tetapi derita eksistensial ini lebih kepada derita yang dialami oleh batin manusia Ini sering kita jelaskan bahwa derita eksistensial itu adalah derita yang dialami oleh seluruh manusia Karena dia derita ini berasal dari dalam diri kita Nah jadi hati yang patah ini bisa dimaknai demikian Nah kedua hati yang patah ini juga sebenarnya bisa dimaknai sebagai ajakan untuk kita berserah diri kepada Allah SWT Bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ketika kita benar-benar menyerahkan segala entitas dan kewujudan kita kepada Allah SWT Dan ini adalah sesuatu yang ingin diraih dan diceritakan oleh seluruh manusia Yaitu bagaimana manusia kemudian dia meraih satu bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang abadi dan kebahagiaan yang sejati Jadi hati yang patah ini bisa juga dimaknai bahwa Tuhan mengajak seseorang untuk kemudian menyerahkan segala eksistensinya kepada Allah SWT Makanya bisa dimaknai sebagai satu bentuk ajakan untuk taslim Ajakan berserah diri kepada Allah SWT Nah jadi Sebagaimana yang tadi dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa memang banyak baik itu Al-Quran maupun hadis yang Maulana Rumi sengaja mengutip Meskipun karena dia dalam bentuk syair tentu Maulana Rumi tidak mengutip secara langsung ya Maksudnya dijelaskan ayat berapa, hadisnya diambil dari hadis mana Karena memang Maulana Rumi menyuguhkannya dalam bentuk syair Nah oleh karena itu dalam penerjemahan kami Kami mencoba untuk melacak kira-kira misalnya khususnya Kalau Maulana Rumi dalam mengambil dalam teks Al-Quran kami sebutkan di surah dan ayat berapa Teman-teman bisa lihat di penerjemahan kami Penerjemahan Mas Nawi yang hari ini baru sampai jilid kedua dan kami sedang progres dimaksud di jilid ketiga Terima kasih banyak atas pertaniannya Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom Youtube kami Kami akhiri sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh